selamat menikmati beliau berasal dari negeri yang lekat dengan kita yakni Tanah Nusantara beliau bernama Nyai Walidah Nyai Walidah lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872 orang tua beliau ialah Haji Muhammad Fadil nama Kauman berasal dari bahasa Arab yaitu Kaimuddin yang artinya para penegak agama orang-orang yang tinggal di Kauman pastilah dari golongan muslim yang taat tidak terkecuali keluarga Haji Muhammad Fadil bahkan Haji Muhammad Fadil termasuk salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya untuk mengajarkan Islam kepada penduduk di Kauman mereka menyelenggarakan pendidikan sendiri secara islami dan menolak pendidikan ala barat yang diselenggarakan oleh sekolah Belanda dikala itu Nyai Walidah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang terpelajar meski kala itu kesempatan bagi perempuan untuk menuntut ilmu tidak seluas kaum laki-laki saat Nyai Walidah beranjak dewasa tibalah saatnya untuk menikah sang ayah menjodohkannya dengan Muhammad Darwis seorang pemuda yang terhitung masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nyai Walidah Darwis adalah putra dari Haji Abu Bakar seorang khotib Amin Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta Darwis lahir pada tahun 1868 di Kauman ia seorang pemuda yang aktif menuntut ilmu Nyai Walidah dan Darwis menyetujui perjodohan itu dan mereka pun akhirnya menikah di usia muda Darwis menunaikan ibadah haji yang dilanjutkan dengan menuntut ilmu selama 5 tahun di Mekah beliau banyak mempelajari kitab-kitab dari tokoh Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani Rashid Ridho dan Ibnu Taimiya pada tahun 1906 Darwis kembali ke tanah air dengan nama yang diganti menjadi Ahmad Dahlan dengan pengetahuan yang dimilikinya Darwis mulai berkiprah di lingkungan sekitarnya beliau menjadi pengajar di sekolah Belanda dan mendapat amanah dari Sri Sultan untuk memegang jabatan sebagai khotib di Masjid Agung salah satu langkah Ahmad Dahlan yang menggemparkan saat itu ialah keinginannya untuk meluruskan arah Qiblat yang dirasa belum tepat mengarah ke Ka'bah Ahmad Dahlan mendapat tantangan dari banyak pihak terutama kaum tua ia bahkan dipecat dari jabatannya sebagai khotib amin tidak putus asa Ahmad Dahlan membangun langgar sendiri dengan Qiblat yang sesuai dengan keyakinannya namun langgar itu kemudian dihancurkan oleh pihak yang menentangnya dalam keadaan seperti demikian Nyai Walidah selalu mendukung sang suami ia selalu berada di sisi sang suami untuk memberinya semangat begitu pun ketika Ahmad Dahlan memutuskan untuk mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 Nyai Walidah mendukung sepenuhnya Nyai Walidah berperan aktif dalam lini organisasi Muhammadiyah untuk kaum perempuan yaitu Aisyah pasangan suami istri ini memang sangat serasi keduanya memiliki pemikiran yang sama terkait dengan persamaan gender termasuk hak bagi perempuan untuk maju dan berilmu Nyai Walidah menggerakkan pengajian di kauman dan di sekitarnya untuk kaum remaja putri ibu-ibu hingga para buruh batik itu artinya perjuangan Nyai Walidah dalam mendukung suaminya tidak hanya berupa dukungan ia pun bergerak secara aktif dengan terjun memajukan harkat dan martabat kaum perempuan di kala itu Nyai Walidah mengadakan pengajaran baca tulis kepada kaum buruh yang diadakan setiap bakda maghrib tekat Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah untuk memajukan kaum muslimin tanpa memandang gender sangatlah besar perkumpulan tersebut lantas dinamakan Maghribi School kepada para remaja Nyai Walidah pun menaruh perhatian besar ia mendirikan asrama untuk para gadis yang dinamakan internat di asrama tersebut para gadis remaja mendapat pelajaran mengaji konsep kepemimpinan berpidato mengatur keuangan keluarga dan juga tata cara berumah tangga langkah Nyai Walidah tidak terbendung niat untuk menyamar ratakan kesempatan untuk maju bagi perempuan terus ia wujudkan pada tahun 1914 ia mendirikan perkumpulan Sopo Trasno yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan anggotanya adalah kaum perempuan dari para buruh hingga para priai dalam waktu tidak lama perkumpulan Sopo Trasno mendapat banyak pengikut rupanya Nyai Walidah berhasil menggugah semangat kaum perempuan untuk belajar berkiprah para pengurus Muhammadiyah pun lantas mengadakan rapat untuk meresmikan perkumpulan tersebut menjadi organisasi kaum wanita dari kesepakatan tersebut diputuskanlah sebuah nama yaitu Aisyah yang dinisbatkan kepada Aisyah istri Rasulullah s.a.w. Ketuanya adalah Siti Bariyah murid dari Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah sekalipun penggagas organisasi tersebut ialah Nyai Walidah sendiri ia berbesar hati menyerahkan posisi ketua kepada Siti Bariyah yang dipandang lebih mampu memimpin organisasi serta memiliki kecerdasan yang memadai meskipun demikian Nyai Walidah tetap masuk dalam lingkaran pengambil keputusan di Aisyah meski pada akhirnya beliau sempat memimpin Aisyah untuk menggantikan Siti Bariyah lebih kurang sembilan tahun yakni dari tahun 1921 hingga 1930 pada tahun 1922 Nyai Walidah kembali membuat gebrakan kali ini ia menyasar anak-anak kaum muslimin agar mendapat pendidikan yang layak Nyai Walidah mendirikan sekolah untuk kanak-kanak yang diberi nama Frobel School Kelak sekolah inilah yang berkembang hingga menjadi Bustanul Atfal Muhammadiyah dan Aisyah terus mengembangkan sayapnya kedua organisasi tersebut bersama-sama memberikan banyak peran untuk kemajuan masyarakat terutama kaum muslimin pada tahun 1926 Nyai Walidah membuat banyak orang tercengang saat itu tengah diadakan Kongres Muhammadiyah yang ke-15 di Surabaya Nyai Walidah tampil sebagai pemimpinnya orang-orang terkagum-kagum menyaksikan seorang perempuan yang tidak lagi muda tampil sebagai pemimpin Kongres bahkan seorang wartawan dari harian negeri China Xin Titpo turut menuliskan berita tersebut Nyai Walidah tidak hanya bergerak dalam pendidikan dan pemberdayaan kaum wanita ia pun berkiprah dalam bidang ekonomi masyarakat ketika usaha batik yang menjadi mata pencaharian masyarakat kauman saat itu mulai redup Nyai Walidah membuat terobosan dengan menggalakan usaha kerudung songkat Nyai Walidah memelopori pemakaian dan pembuatannya sehingga kerudung tersebut seolah-olah menjadi ciri khas wanita Muhammadiyah pada tahun 1942 bangsa Indonesia ditindas oleh penjajah Jepang pihak Jepang melarang beroperasinya organisasi-organisasi yang dinilai berbahaya bagi kedudukan mereka salah satu organisasi tersebut tak lain dan tak bukan ialah Aisyah namun jiwa pejuang Nyai Walidah tidak pernah padam dengan berani ia menentang perintah Jepang untuk menunduk pada matahari setiap pagi Nyai Walidah menyuruhkan bahwa hal itu termasuk perbuatan musyrik yang dilarang di dalam agama Islam dalam perjuangannya Nyai Walidah memiliki prinsip yang ia pegang teguh beberapa di antara prinsip yang ia terapkan ialah persamaan hak untuk mendapat pendidikan bagi perempuan Nyai Walidah tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa wong waddoniku swargonunut neraka katut artinya seorang wanita masuk surga atau neraka bergantung kepada laki-laki menurut Nyai Walidah seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing Nyai Walidah juga memiliki prinsip bahwa rumah tangga semestinya tidak menjadikan seorang wanita tidak dapat berperan dalam masyarakat sebaliknya peran seorang istri dalam rumah maupun di masyarakat adalah bentuk dukungan kepada suami Nyai Walidah juga menekankan untuk sepi ing pamrih dalam setiap kiprah yang dilakukan kaum perempuan beliau menyerukan bahwa setiap amal bakti yang dilakukan hendaknya dilandasi niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dan demi kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan diri sendiri apalagi ingin mendapat pujian sebagai seorang muslimah yang aktif berperan demi kepentingan orang banyak Nyai Walidah tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu beliau tetap menjalankan kewajiban utamanya tersebut dengan sebaik-baiknya buktinya tidak mungkin Kiai Ahmad Dahlan mampu memajukan Muhammadiyah tanpa dukungan dari seorang istri yang hebat pula setelah 9 tahun memimpin Aisyah Nyai Walidah lebih banyak tampil sebagai penasihat sepeninggal Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 23 Februari 1923 Nyai Ahmad Dahlan tidak berhenti berjuang dalam kondisi sakit yang cukup parah beliau menghadiri Kongres Muhammadiyah dalam kesempatan itu Nyai Walidah menitipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepada generasi berikutnya beliau juga berpesan agar seluruh warga Muhammadiyah terus berjuang memperbaiki keadaan umat baik di dunia dan di akhirat tepat pada tanggal 31 Mei 1946 Nyai Walidah pun wafat beliau dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman atas segala jasa dan kiprah pemerintah pada tanggal 22 September 1971 menetapkan Nyai Walidah sebagai pahlawan nasional demikian teman-teman kisah dari seorang pejuang muslimah musantara yang menurut saya tidak kalah hebatnya dengan pejuang-pejuang muslimah lainnya Nyai Walidah memberikan teladan kepada para muslimah untuk terus bergerak dan berperan peran utama seorang muslimah memang untuk keluarga namun bukan berarti seorang muslimah tidak dapat berkiprah dan memberi manfaat untuk umat apapun kemampuan yang dimiliki oleh setiap perempuan insyaallah dapat diupayakan untuk kemaslahatan orang banyak janganlah kita lalai dengan banyak berdiam diri bersantai-santai dan membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa arti apalah arti hidup jika tanpa dibersamai dengan usaha nyata untuk menjadi manusia yang lebih baik bagi sesama kemuliaan seorang perempuan bukan dinilai dari parasnya saja ataupun harta yang ia miliki tanpa semua itu seorang perempuan akan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya manakala ia dapat menghiasi hidup dengan memberi manfaat kepada lebih banyak orang jasa 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 yang diberikan jauh lebih berarti dari sekedar materi yang terakhir setiap pencapaian pasti membutuhkan perjuangan dan pengorbanan bagaimana perjuangannya nyai walida untuk mewujudkan cita-citanya bagi kaum perempuan adalah contoh nyata yang patut kita teladani demikian kisah ini saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena sesungguhnya yang benar hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara saya sebagai manusia adalah tempat dari segala salah terima kasih atas kesempatannya untuk mendengar kisah kali ini sampai berjumpa di kisah berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih